Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di video kali ini saya membuat tutorial tentang bagaimana caranya mendapat subscriber 100 untuk youtuber pemula ya jadi buat kalian biar agar video kalian banyak yang nonton dan banyak mendapat subscribe itu bagian yang harus kalian perhatikan itu adalah disini di pengelola video yang di youtube desktop ya tapi sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe dulu ya sahabat ya oke kita langsung saja kita mulai kita yang harus kita lakukan pertama adalah disini saya menggunakan Google Chrome ya kita buka saja Google Chrome setelah itu kita ketik YouTube desktop ya YouTube desktop Oke karena disini udah ada saya klik saja oke kita klik lagi oke dan disini kan saya menggunakan akun yang belum pernah saya pakai ya jadi disini eh saya mau coba upload video jadi caranya kita upload video terlebih dahulu oke kita pilih file video mana yang mau kita upload ya disini saya pilih dulu dari galeri coba 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 contoh misalnya seperti ini ya sahabat ya disini saya mau coba upload yang gini kita tunggu dulu oke oke setelah itu kita ini kan udah di upload ya tinggal kita pasang thumbnail dulu kita pasang thumbnail kita pilih dari galeri kita pilih dari galeri misalnya thumbnailnya pakai ini ya ini buat contoh aja ya sahabat ya contoh misalnya pakai ini thumbnailnya kita tunggu oke setelah siap nah ini bagian yang penting agar video kita ini banyak ditonton orang ya ini antara judul judul deskripsi dan tagnya ya itu kita tuh harus singkron jadi misalnya kita bikin judul tutorial 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 download video facebook itu ya disini kalian taruh misalnya kalau saya sih seperti ini ya saya kasih strip misalnya kan seperti ini ya sahabat ya saya kasih strip 2020 misalnya kan seperti itu sahabat ya nah disini judul yang awal tadi ini kita copy kita copy kita taruh sini kita copy ya kita salin ya kita taruh di paling atas deskripsi nah setelah itu disini disini terserah deskripsinya seperti apa mau kalian buat ya yang penting nanti di dalam deskripsi sini itu ada tiga tiga baris tutor apa nama judul yang di atas ini kamu taruh di deskripsi ini contoh misalnya ini misalnya kan disini kan saya tulis disini kan judulnya tutorial download video facebook 2020 nah disini di deskripsinya di deskripsi paling atas kamu taruh tutorial download video facebook 2020 nanti di tengahnya kalau udah di pertengahan deskripsi kamu taruh lagi setelah itu nanti di bawahnya kamu taruh lagi yang tutorial download video facebook 2020 jadi itu ada tiga gitu sahabat ya nah setelah itu disini ini hal yang paling penting nih disini di teks ini ini fungsi teks ini fungsinya untuk cara mempermudah cara mempermudah pencarian di youtube ya jadi disini disini di judul yang tadi kita salin lagi kita salin lagi tapi cuman sampai di facebooknya ini ya sahabat ya kita salin kita taruh di teks ini ya sahabat ya kita tempel disini setelah itu kalian bikin lagi tag buat yang disini ini paling gak minimal ya terserah batasnya kan cuman 20 ya sahabat ya jadi misalnya kan disini kan tutorial download video facebook nah nanti kamu taruh lagi tutorial download video facebook late terus tutorial download video youtube apa facebook kayak gitu sahabat ya nah nanti biar apa video anda tuh gampang dicari nah terus setelah itu sahabat ya nanti setelah kalian udah mengisi teks yang disini itu kalian jangan lupa ini setelan lanjutan ini sahabat ya setelan selanjutan ini sangat penting sahabat ya disini yang halus kalian perhatikan adalah disini di setelan lanjutan ini disini ada tulisannya ada tulisan sertifikasi teks ya disini kalian klik kalian klik kalau saya disini kalau saya menggunakan yang paling atas ya konten ini tidak pernah disiarkan di televisi ya kalau saya pakainya ini saya klik saya klik disitu setelah itu setelah video anda ini mau kalian kasih pembatas usia atau tidak kalau misalnya mengandung agak apa ya misalnya mengandung konten-konten yang untuk anak-anak dewasa saya harap dikasih pembatasan usia tapi kalau enggak ya enggak usah terus setelah itu disini kita perhatikan disini saya menggunakan blog dan orang pilih bahasa video kita pilih bahasa video kita bahasa kita apa saya memilih bahasa Indonesia karena saya orang Indonesia setelah itu kontribusi dari komunitas disini kita klik saja izinkan penonton menerjemahkan judul deskripsi dan subtitle kita klik saja disini setelah itu kapan tanggal perekaman kita perekaman atau pengaplutan video nah itu kapan kalau misalnya kita enggak inget kita bisa klik langsung saya disini nanti dia otomatis akan ngasih tanggal dan tahun ya contoh seperti ini itu kan jadinya 26 April 2020 ya sahabat setelah itu setelah udah kita setel semua sahabat kita tinggal kita tinggal publikasi publikasi saja ya sahabat ya jadi buat kalian untuk youtuber pemula ya itu yang harus kalian apa perhatikan itu adalah antara judul deskripsi dan tags nah itu hal yang sangat penting ya sahabat itu enggak bisa kita isi dengan apa ya sembarangan ya karena nanti kalau kita isinya sembarangan kita video kita itu enggak bakal ditonton sama orang sahabatnya dan video kita itu akan susah dicari gitu jadi buat kalian untuk iobtuber pemula jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kelewatan ini yang namanya setelan lanjutan ini juga sangat penting banget ini sahabatnya agar video kalian maju agar video kalian banyak yang nonton dan mendapat subscriber 100 untuk video pemula beginilah cara yang sahabatnya oke sampai disini dulu video saya semoga bermanfaat dan selamat mencoba dan jangan lupa like dan subscribe video saya sahabatnya agar kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya oke akhir salam dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax